Intro Assalamualaikum anak-anak ibu Waalaikumsalam Apa kabar hari ini? Baik ibu Alhamdulillah ya pada baik semuanya Nah hari ini kita ketemu lagi untuk mempelajari pendidikan agama, islam, dan budi pekerti Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini Siapa nih temannya yang tidak hadir? Hadir semua ibu Alhamdulillah ya hadir semuanya Nah hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasulullah Nah siapa disini yang tahu rukun iman? Saya bu Rukun iman ada enam Pertama Beriman kepada Allah Kedua Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Ketiga Beriman kepada kitab-kitab Allah Keempat Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Kelima Beriman kepada Pada hari akhir Keenam Beriman kepada kodar dan kodar Nah benar ya Jadi rukun iman itu ada enam Yang pertama Beriman kepada Allah Yang kedua Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Yang ketiga Beriman kepada Kitab-kitab Allah Yang keempat Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Yang kelima Beriman kepada hari kiamat Dan yang keenam Beriman kepada kodar dan kodar Seperti yang telah dijelaskan oleh temannya tadi Iman kepada Rasul Merupakan rukun iman yang keempat Iman kepada Rasul Allah Dalam mempercayai Bahwa Allah SWT Telah mengutus Rasul Untuk memberikan petunjuk Dan pedoman hidup Kepada umat manusia Nah selanjutnya Kita akan membahas tentang Pengertian Nabi dan Rasul Nabi merupakan manusia Yang diberi wahyu oleh Allah Tetapi tidak wajib disampaikan Kepada umatnya Sedangkan Rasul adalah Manusia yang diberi wahyu oleh Allah Dan wajib disampaikan Kepada umatnya Selanjutnya Sifat-sifat Rasul Sifat-sifat Rasul itu Dikelompokkan menjadi tiga Yang pertama Ada sifat wajib Yang kedua Ada sifat mustahil Dan yang ketiga Ada sifat jais Ada pun sifat wajib ini Adalah sifat yang wajib dimiliki Oleh seorang Rasul Apa saja itu sifatnya Ada pun sifat wajib Rasul Yang pertama yaitu sidik Artinya benar Yang kedua yaitu Amanah atau dapat dipercaya Yang ketiga yaitu tablik Artinya menyampaikan Apa yang disampaikan oleh Rasul Yaitu wahyu dari Allah Yang harus disampaikan Kepada umat manusia Kemudian yang keempat Yaitu fotona Artinya cerdas Selanjutnya Sifat mustahil Rasul Sifat mustahil ini Adalah kebalikan dari sifat wajib Ada pun sifat mustahil ini Yaitu diantaranya Satu Kazib atau dusta Dua Hianak Artinya berhianak Tiga Kitman Artinya menyembunyikan Dan balada bodoh Selanjutnya Yaitu sifat jais Sifat jais Bagi para Rasul adalah Adanya sifat-sifat manusiawi Yang tidak bisa mengurangi Derajak mereka Sebagai seorang manusia Misalnya makan Minum Jual beli Masuk pasar Menikah Meninggal dunia Hidup Merasakan kenikmatan Maupun kesakitan Sehat Sakit Dan lain sebagainya Nah tadi kan Ibu sudah menjelaskan Tentang perbedaan Nabi dan Rasul Pengertian iman Kepada Rasul Allah Dan Sifat-sifat Yang dimiliki oleh Rasul Coba sekarang Anak-anak Buat Ringkasan Tentang Makna iman Kepada Rasul Dengan bahasanya sendiri Nanti hasil Tugasnya Dibacakan ya kak Siapa nih Yang mau membacakan hasilnya Saya bu Iman kepada Rasul Adalah Rukun iman yang keempat Kita harus percaya Kalau Rasul Dikasih tugas Sama Allah Untuk menyampaikan Wahyunya Menyampaikan Wahyun juga Merupakan sifat lajib Yang ada pada Rasul Atau disebut Public Rasul juga punya Sifat seperti kita Misalnya bisa makan Minum Sehat Dan juga sakit Masya Allah Bagus ya Jawabannya Berarti Kakak sudah Paham Nah benar ya Seperti tadi Yang sudah disebutkan Sebelumnya Sama temannya Bahwa rukun iman Itu ada enam Yang pertama Yaitu Beriman kepada Allah Yang kedua Beriman kepada Malaikat Yang ketiga Beriman kepada Kitab Dan yang keempat Beriman kepada Rasul Jadi jawabannya Benar Nah tadi Ibu juga sudah Menjelaskan bahwa Tugas seorang Rasul Adalah menyampaikan Wahyu Dimana itu ada Pada sifat wajib Yang harus dimiliki Rasul Yaitu Tablik artinya Menyampaikan Wahyu Untuk yang lainnya Ibu Ibu Harap Sudah Dapat Memahaminya Ya Kita masuk Pada materi Tentang Contoh Prilaku Yang mencerminkan Makna Iman Kepada Rasul Allah Ada pun Contoh Prilaku Yang mencerminkan Makna Iman Kepada Rasul Yaitu Yang pertama Ada jujur Dalam Segala Perbuatan Nah Anak-anak Disini Udah pada Jujur Belum Gak ada yang Jawab Kemudian Melaksanakan Amanah Dari orang tua Guru Maupun Orang lain Contohnya Apa Mengerjakan Tugas Pergi Bersekolah Bersekolah Dengan Sungguh-sungguh Kemudian Ada lagi Contohnya Berperilaku Sesuai Dengan Tuntunan Rasul Apa yang Telah Rasul Sampaikan Kepada Umatnya Yaitu Mengerjakan Ibah Ibadah Satu lagi Yaitu Menjunjung Tinggi Ajaran Yang telah Disampaikan Oleh Rasul Jadi Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Rasul Harus Kita Junjung Tinggi Nah Kalian Diajak Berpikir Setelah Memahami Makna Iman Kepada Rasul Allah Dan Contoh Perlakunya Sekarang Coba Kami Sebutkan Dua Contoh Lain Yang Mencerminkan Makna Iman Kepada Rasul Allah Kamu Dapat Menuliskannya Di Buku Dan Menyampaikannya Di Depan Kelas Agar Guru Dan Teman Teman Mu Juga Tahu Oke Ini Kamu Harus Membuat Dua Contoh Lain Dari Tadi Yang Sudah Ibu Sebutkan Contoh Lain Dari Contoh Yang Sudah Ibu Sebutkan Tadi Oke Ibu Tunggu Waktunya Sampai 5 Menit Bisa 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 Nah Sekarang Siapa Yang Mau Membacakan Hasilnya Saya Bu Contohnya Seperti Kita Tidak Boleh Bohong Pada Orang Tua Dan Menerapkan Ajaran Yang Diajarkan Oleh Rasul Misalnya Kita Harus Rajin Beribadah Berusedekah Berpuasa Dan Juga Melakukan Kebaikan Masya Allah Benar Ya Jawabannya Nah Jadi Tidak Boleh Berbohong Kepada Orang Tua Juga Merupakan Contoh Perilaku Yang Mencerminkan Makna Iman Kepada Rasul Dan Itu Masuk Kepada Sifat Rasul Yaitu Sidik Artinya Benar Begitu Juga Dengan Menerapkan Ajaran Agama Yang Disampaikan Oleh Rasul Sebagai Orang Yang Beriman Kepada Rasul Kita Harus Menerapkan Ajaran Agama Yang Telah Disampaikan Oleh Rasul Kepada Kita Nah Tadi Kita Sudah Mempelajari Tentang Makna Iman Kepada Rasul Dan Contoh Perilaku Yang Mencerminkan Makna Iman Kepada Rasul Sebelum Kita Mengakhiri Kegiatan Pembelajaran Hari Ini Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Mau Memberikan Kesimpulan Terkait Materi Yang Barusan Saja Kita Pelajari Saya Bu Iman Kepada Rasul Adalah Rukun Iman Keempat Yang Harus Kita Percayai Nah Perilaku Yang Mencerminkan Makna Iman Misalnya Berkata Jujur Kepada Orang Tua Guru Ataupun Pada Teman Rasul Juga Punya Sifat Yang Sama Seperti Kita Misalnya Bisa Makan Dan Minum Nah Benar Iman Itu Artinya Percaya Jadi Kalau Iman Kepada Rasul Berarti Kita Mempercayai Bahwa Rasul Itu Dibutus Oleh Allah Untuk Menyampaikan Wahyunya Kepada Kepada Kita Umatnya Maksud Contoh Perilaku Yang Menjunjung Tinggi Ajaran Yang Allah Sampaikan Ke Rasul Itu Gimana Ya Saya Kurang Paham Menjunjung Tinggi Sama Juga Artinya Dengan Menerapkan Nah Dalam Hal Ini Kita Harus Menerapkan Ajaran Agama Yang Kalah Disampaikan Oleh Rasul Sebagaimana Tugas Rasul Yaitu Menyampaikan Wahyu Dari Allah Adapun Wahyu Ini Berupa Ajaran Agama Seperti Beribadah Oke Kegiatan Nah Sebelum Kita Mengakhiri Kegiatan Pembajaran Hari Ini Tadi Ibu Sudah Kirim Angket Di WA Group Nanti Kalian Isi Minta Bantuan Sama Ayah Atau Ibunya Untuk Mengisi Angket Tersebut Satu Lagi Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Soal Pilihan Berganda Yang Ada Di Halaman 82 Nanti Tugas Tugas Dikumpulkan Di WA Group Ibu Tunggu Sampai Nanti Malam Sekian Kegiatan Pembajaran Hari Ini Mari Sama-sama Kita Ucapkan Hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh